Vaksin meningitis menjadi salah satu syarat wajib bagi calon jama'ah haji untuk mendapatkan visa kunjungan ke Arab Saudi. Selain untuk meningkatkan kekebalan tubuh, vaksin ini juga untuk mencegah penularan penyakit meningitis atau penyakit radang otak yang dapat menyebabkan kematian. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Tabalong Budi Gunawan mengatakan, suntik vaksin meningitis ini merupakan bantuan dari pemerintah bagi calon jama'ah haji. Kalau meningitis itu bantuan dari pemerintah, jadi sudah dijamin oleh pemerintah bahwa setiap jama'ah haji yang berpergian ke luar negeri, yaitu jama'ah, itu sudah dijamin oleh pemerintah. Calon jama'ah haji asal Tanjung Ahmad Rujani mengungkapkan, suntik vaksin meningitis ini dapat mengurangi kekhawatirannya akan serangan penyakit mematikan tersebut selama berada di Tanah Suci. Kenapa? Untuk menjaga hal-hal yang terlilingkan dan menjaga kondisi supaya nanti di sana hal-hal yang terlilingkan jangan terjadi. Karena kan banyak orang, dia sudah divaksin dan salah menghindari penyakit apa yang datangkan supaya kita sudah siap untuk divaksin. Vaksinasi meningitis tidak hanya dilakukan untuk menjaga penularan penyakit radang selaput otak, tapi juga menjaga penularan penyakit lain seperti tetanus, tuberkulosis, hepatitis, HIV-AIDS, hingga malaria. Ruli Adir Rahman, TV Tabalong melaporkan.